Setelah itu apa yang terjadi, setelah saudara, kan tadi saudara mengatakan ada kejanggalan-kejanggalan yang saudara temukan, ada empat tadi kalau enggak, itu apa yang terus saudara lakukan lagi? Kemudian saat itu saya perintahkan, masih sama, Aibtu Sulab untuk mengecek CCTV dalam rumah, karena yang saat itu masih di TKP Inti, kami melihat ada dua CCTV yang berada di lantai satu yang mulia. Saya waktu itu belum menaik ke lantai dua. Ada dua CCTV yang mengarah ke TKP? Betul, Yang Mulia. Yang pertama berada di atas kamar, yang kemudian yang kedua berada di lokasi dapur, seingat saya. Terus apa yang saudara dapatkan laporan dari saudara Sulab, Aibu? Waktu itu saya tanyakan, saya perintahkan, Pak Sulab tolong coba cek CCTV. Kemudian langsung dijawab oleh Pak Sambu, CCTV di rumah mati, sudah tiga minggu. Saudara perintahnya kepada saudara Sulab, tapi yang menjawab adalah saudara Sambu. Betul, Yang Mulia. Artinya pada saat saudara memerintahkan, saudara Sambu ada di sekitar sebelah saudara, dan dia mendengar perintah saudara. Betul, Yang Mulia. Dari situ saudara Sulab sudah tidak langsung bergerak lagi. Bagaimana setelah mendengar itu? Setelah mendengar penjelasan seperti itu, kami tidak fokus ke CCTV. Kemudian, beberapa saat kemudian, ada perintah dari AKBP Ulangi, dari Kombespol Susanto. Itu perintah dari Pak FS terkait, ini peristiwa tembak-menembak. Jadi untuk barang bukti, berupa senjata, dan saksi kami amankan terlebih dahulu ke Propam, Provos saat itu Yang Mulia.